Si Marcel ini salah besar. Soal Santudin, dia salah. Soal pesulap merah, dalam menyebutkan dukun-dukun yang punya trik, dia benar. Karena banyak memang dukun-dukun yang memakai trik, seakan-akan dia sakti. Benar sih pesulap merah. Yang salah adalah semua di general, semua dikatakan bahwa dukun itu hanya dua. Jika bukan penipu, cabun. Ini salah. Nah, karena sepak terjangnya pesulap merah, akhirnya banyaklah perkumpulan dukun, persatuan dukun yang merasa tersinggung. Akhirnya pada-pada unjuk kebolehan, datang ke channel ini siapa, ada macam-macam. Bahkan juga memperlihatkan kesaktian-kesaktian yang masih tetap juga trik, itu memalukan. Dan semakin membuat terpuruknya kepercayaan masyarakat terhadap kasanah Nusantara yang asli. Contoh, ketika di channelnya siapa ini? Nah, di channelnya si Dennis ini saya lihat, mereka memakai air keras dan memperlihatkan koin itu hancur oleh air keras itu dan kulit tidak. Itu hal yang wajar saja dan juga hal yang biasa saja. Kulit dengan koin itu berbeda. Dan memang air keras yang berupa HCL, itu akan menghancurkan benda logam. Tapi tidak kulit kita. Itu hal yang wajar saja, jadi bukanlah kesaktian. Di masa lalu memang dukunlah yang bisa mengatasi banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita. Saya banyak punya pengalaman tentang itu. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe. channel saya ini, dan di klik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa, saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatnya kopi Indonesia. Sahabat, sudah lama saya tidak buat video. Video kali ini, saya akan bahas tetap tentang persiteruan antara pesulap merah dan Samsudin. Jadi gini sahabat, sebenarnya pada 12 Agustus tahun 2020, saya sudah pernah membahas video Agustus Samsudin ini. Nah, rencana mau saya buat videonya di Youtube saya. Ini contoh videonya yang ini. Suaranya biar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya stop. Jadi, di video Agustus Samsudin ini, judulnya adalah Persiapan Melawan Dukun Santet di Padepokan Nanti Malam. Dan kebetulan, video ini saya dapat kiriman dari orang. Dapat kiriman video lagi, orangnya masih sama. Jadi, ada beberapa kali saya dapat kiriman video tentang Samsudin ini. Video sebelumnya, yang dia melawan Dukun Santet di hutan. Tapi video yang sekarang, seperti keterangannya, dapat kiriman video lagi, orangnya masih sama. Cuma ini di tempat prakteknya. Silahkan disimak, dan bebas untuk ketawa sebebas-bebasnya. Bagi yang tahu tipu-tipu ini. Siapa sih namanya? Biar nanti ku bahas di Youtube. Jadi, sahabat, kenapa akhirnya saya tidak membuat video tentang Samsudin ini di Youtube? Karena pada saat yang sama itu, justru yang lebih besar pengaruhnya adalah video settingan Ujang Bustomi. Dan akhirnya video Ujang Bustomi yang saya bahas. Karena mereka ini yang meniru dari video-video Ujang Bustomi. Jadi, video settingan itu betul-betul video mempunyai efek merusak Kasana Nusantara yang asli. Ya, video-video settingannya ini yang membuat akhirnya Kasana Nusantara dibully. Jadi, ya orang-orang seperti inilah. Makanya wajar akhirnya pesulap merah membahas ini dengan cara begitu. Saya juga sudah beberapa kali membahas tapi karena memang saya itu channel saya kan pengikutnya masih sedikit. Jadi, tidak begitu banyak yang nontonnya. Nih, soal Ujang Bustomi. Ujang Bustomi. Video pertama saya membuat video tentang dia. Dia bersama Gus Idris. Karena dua orang ini yang getol membuat video seperti itu pada waktu itu. saya katakan dalam video saya. Kang Ujang Bustomi Cerebon, Gus Idris Oficial, nasehat pertama saya, jika tidak berubah, akan keras. Jadi, sebenarnya di video pertama saya adalah cuma menasehati tentang video settingannya. Nah, di video kedua saya. Nah, di video kedua saya juga saya bilang, Kang Ujang Bustomi Cerebon dan Gus Idris Oficial lanjutkan CR-mu. Tapi, lihat dan dengar ini. Artinya, saya katakan lihat dan dengar video saya ini, di situ saya menasehati. jika videomu bertujuan CR dan settingan harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa ini adalah settingan. Supaya maknanya lebih jelas. Jangan akhirnya gara-gara video mereka itu, masyarakat jadi ketakutan karena ternyata masih banyak dukun santet yang berkeliaran. Kalau dukun santet yang asli itu, dia tidak banyak yang tahu. Pokoknya semua ilmu kesanahan nusantara yang asli itu, para-para orang berilmu itu, dia, ya dia bersembunyi dalam keramaian. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia sakti. Atau memperlihatkan keboleh-kebolehannya. Enggak ada. Begitu juga dukun santet. Jadi, video saya itu jelas tujuan saya dengan cara yang pantas. Jadi, bukan cara yang dilakukan oleh pesulap merah. Walaupun saya membuat video ini dengan cara yang pantas, cara yang santun, tapi pendukung-pendukung mereka habis komentar membuli saya. Bagi saya tidak masalah. Sehingga akhirnya, karena komentar-komentar dari pendukungnya yang mempercayai bahwa itu adalah video asli, akhirnya saya membuat video sebanyak 17 video tentang Ujang Bustomi. Nah, perseteruan antara pesulap merah dengan gusat sudir yang lebih banyak dibahaskan tentang trik pengobatannya. Seperti trik, seperti membakar itu. Nah, di dalam video saya tentang Ujang Bustomi juga begitu. Ada saya bahas, nih, santri Kang Ujang Bustomi Curebon bermain bola api ternyata dianggap karena kesaktian selawat. Nah, di dalam video ini saya bahas bahwa itu bukan karena kesaktian selawat. Itu hal biasa. bahkan saya cantumkan buku yang membahas itu tulisan dari sahabat saya sendiri, Pak Ahmad Masuli. Kami bersahabat dari dulu. Artinya, saya banyak membongkar-bongkar trik-trik para dukut. Tapi karena memang channel saya masih pengikutnya sedikit, tentu tidak begitu banyak orang tahu. Jadi, itu saja persoalannya. Nah, karena sepak terjangnya pesulap merah, akhirnya banyaklah perkumpulan dukun, persatuan dukun yang yang merasa tersinggung. Akhirnya pada-pada unjuk kebolehan. Datang ke channel ini siapa, ada macam-macam. Bahkan juga memperlihatkan kesaktian-kesaktian yang masih tetap juga trik. Itu memalukan. Dan semakin membuat terpuruknya kepercayaan masyarakat terhadap kasanah nusantara yang asli. Contoh, ketika di channelnya siapa ini? Nah, di channelnya si Dennis ini, saya lihat, mereka memakai air keras dan memperlihatkan koin itu hancur oleh air keras itu dan kulit tidak. Itu hal yang wajar saja dan juga hal yang biasa saja. Kulit dengan koin itu berbeda. dan memang air keras yang berupa HCL itu akan menghancurkan benda logam. Tapi tidak kulit kita. Itu hal yang wajar saja. Jadi bukanlah kesaktian. Itu memang permainan-permainan dahulu kalanya. Kenapa saya bilang permainan? Karena sebenarnya dalam peragaan-peragaan di tahun 90-an itu ditujukan untuk membangkitkan kepercayaan diri orang. Tidak lebih. hanya untuk itu. Tapi bagi orang-orang yang berintelektual, dia akan menganalisa. Nah, dari kejadian video yang ada di Dennis itu tentang air keras yang disiramin koin, ya itu kan hal biasa yang akhirnya justru membuat masyarakat, membuat orang-orang lain juga membongkar trik itu bahwa itu hal biasa. akhirnya semakin jatuhlah kesanah nusantara asli ini di mata masyarakat. Apakah kita berharap para-para pengamal kesanah nusantara asli akhirnya muncul untuk memperlihatkan hal seperti itu? Tentu sebagian orang yang mencintai kesanah nusantara beranggapan dia harus orang-orang yang asli muncul. Tapi sebenarnya orang-orang asli itu dia tidak akan mau muncul dengan hal-hal begini karena dia tahu sebagaimana kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi yang disebut dengan mu'jizat itu tidak bisa dilakukan sekendah hati. Dia hanya bisa dilakukan seatas perintah Allah diberitahu dulu oleh Allah. Atau tiba-tiba dalam suatu bahaya Allah menyelamatkan. Mana contoh yang diberitahu oleh Allah tentang mu'jizat? Ya ketika Nabi Musa alaih salam beradu dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun sehingga Nabi Musa alaih salam ketakutan atas kejadian itu. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Nah itu mu'jizat. Jadi mu'jizat itu bukan bisa dibuat sekendah hati maksudnya oh kapan saja tidak bisa. Itu mu'jizat apalagi ma'unah atau hal lainnya. Apalagi penggiat-penggiat khasanah asli Nusantara itu yang dia memang tekun ketekunannya itu memang ditujukan untuk beribadah kepada Allah dan suatu saat ketika dapat bahaya karena menabung ketekunan-ketekunannya berzikir berwirit yang akhirnya berharap nanti ketika kapan saja dapat bahaya Allah akan bantu atau lindungi. Jadi seperti itu. Yang bisa diperagakan secara nyata misal itu adalah sihir atau sulap seperti sihir para-para penyihir Nabi Musa itu seperti sulap karena sulap itu trik keahlian semua keahlian. Nah bagaimana dengan keromah? Keromah pun seperti itu. Keromah ketika seorang wali lagi berjalan dan dia dapat masalah dia memohon pada Allah. Ketika memohon pada Allah akhirnya ada perasat di hatinya untuk melakukan sesuatu yang Allah beri perasat di hatinya dia sudah lakukan itu. Akhirnya dia lakukan maka terjadi keajaiban. Jadi bukan saya kehendak hati. Itu sebabnya orang-orang asli pengamal kasanah Nusantara dia tidak akan muncul. Dia tidak akan muncul untuk membuktikan bahwasannya ilmu itu memang ada. Nah, kenapa akhirnya para-para persatuan dukun itu merasa tersinggung dan akhirnya keluar yang memang mereka mempunyai organisasi? Itu juga karena cara bicaranya pesulat merah. Karena terlalu percaya diri akhirnya dia katakan dukun itu hanya dua. Jika tidak penipu cabul. Itu yang bikin gera. Dan itu jelas si Marcel ini salah besar. Jadi kalau kita kalau saya membuat video ini tidak ada berpihak pada siapapun. Hanya berpihak kepada kebenaran yang harus diungkapkan. Dan siapa saja yang merusak kasanah Nusantara karena settingannya itu kita harus bicara. Dan saya sudah berbicara lama. Bahkan soal penipu atas nama uang goib pun atas nama uang goib banyak saya buat videonya. Itu kan juga yang merusak yang merusak nama kasanah Nusantara. Di sini penipuan uang goib sampai saya buat 64 video dan ini betul-betul nyata dia menipu. Lagi-lagi karena memang channel saya masih kecil tidak banyak yang menontonnya. Tapi siapa yang menonton video saya tentang penipuan uang goib mereka semua berterima kasih. Dan banyak juga dari mereka yang setelah menonton video baru mengerti oh ternyata memang saya ketipu. Pantasan banyak alasannya yang uang belum dikirim ke saya tetap. Jadi seperti itu. Jadi demikian ya sahabat. kita harus melihat sesuatu secara netral. Netral bagaimana ketika ada orang bersiteru ada dua kelompok bersiteru ada dua macam hal bersiteru kita datang sebagai penengah yang mengambil kesimpulan apa adanya. Tidak berpihak ke sini tidak berpihak ke sini tapi berpihak kepada kebenaran. Soal Santudin dia salah karena banyak videonya memakai trik dan itu benar sekali. Soal pesulap merah dalam menyebutkan dukun-dukun yang punya trik dia benar karena banyak memang dukun-dukun yang memakai trik ini salah dukun itu adalah penyebutan dari masyarakat ke orang yang punya kemampuan tertentu mana kemampuan tertentu misal dia dukun beranak jadi dukun itu adalah keahlian jadi kalau dukun beranak ya keahlian membantu proses melahirkan anak dukun petah tulang ya keahlian untuk mengobatin orang yang petah tulang dukun ular atau pawang ular ya keahlian untuk menjinakkan ular jadi seperti itu oke jelas ya dan saya lihat konten-konten yang beredar tentang perseteruan pesulap merah dengan samsudin itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang inginnya mengambil kesempatan inginnya bagaimana youtubenya menjadi semakin besar bagaimana orang semakin banyak menonton youtubenya itu saja jadi sedikit hanya untuk mencoba bersikap adil jadi demikian sahabat ya keilmuan nusantara yang asli itu ada yang memakai trik pun banyak ingat ya baik-baik keaslian nusantara itu yang asli ada yang memakai trik banyak dan ingat ya sahabat dukun itu banyak dukun yang penipu banyak dukun yang betul-betul mempunyai kemampuan dan skill yang bagus untuk melakukan pengabdian ke masyarakat itu banyak banyak sekali apalagi di masa lalu di masa lalu memang dukunlah yang bisa mengatasi banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita saya banyak punya pengalaman tentang itu banyak hal banyak orang di kampung saya sendiri ada orang hilang ya dukunlah yang bisa menemukannya yang memberi petunjuk jadi dukun asli ada dukun yang memakai trik banyak oke paham ya paham dimana tentang letak salah benarnya pada kedua orang itu si Marcel dan si Samsudin kita harus meletakkan posisinya dengan jelas dan benar sehingga akhirnya supaya hal ini jangan banyak dimampatin orang di pelintir yang sepertinya tidak berkesudahan hanya demi tontonan hanya demi eksen oke sahabat mari kita kompak jaga nusantara ini saling menghargai saling menghormati pesulap menjadilah pesulap yang baik dukun jadilah dukun yang baik pesulap hiburlah orang dukun juga lakukanlah pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang baik agar Indonesia ini semakin maju karena kita berpegangan tangan sesuai dengan keahlian kita masing-masing pesulap menghibur masyarakat dukun melayani masyarakat terhadap keahliannya olahragawan juga begitu mengharumkan nama Indonesia teknorat juga begitu menciptakan karya agar Indonesia ini semakin maju para-para politik juga membuat masyarakat adem bagaimana agar Indonesia ini maju bukannya untuk memperkiru sesuana oke sahabat terima kasih telah menonton salam hormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton